Al-Fatihah 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 Mudah-mudahan kehadiran kita disini Allah SWT menurunkan rahmatnya yang banyak Dimasukkannya kita sekalian di dalam golongan hamba-hamba yang taqwa Dan mendapat syafatnya Rasulullah Dan berkat-berkat wali Allah Amin Dan diberikan kita ilmu yang banyak sebagaimana Guru Zaini Dan diberikan Allah SWT harta yang banyak sebagaimana Guru Zaini Dan diberikan Allah SWT istri yang banyak sebagaimana Guru Zaini Amin Dan ada Alimul Alamah Al-Aribillah Sayyid Muhammad Zaini bin Abdul Ghani bin Aribillah Abdul Ghani bin Abdul Manab bin Muhammad Samman bin Haji Muhammad Sa'ad bin Haji Abdullah bin Alimul Alamah Mufti Muhammad Khalid bin Alimul Alamah Khalifah Haji Hasan Muddin bin Maulana Syekh Muhammad Arsad Dan dilahirkan beliau pada malam Rabu 27 Muharram 1361 Hijriah Bersamaan dengan 11 pebruari 1942 Miladiyah di kampung Tunggul Irang Seberang Ini balum lagi diam di karaton karena itu masa-masa Jepang, penjejahan Jepang Selama ditulunggul Irang beliau menyusu, tidak menyusu dengan ibu Hanya mengisap liur Al-Aribillah Haji Abdurrahman atau Tuhan Jadu Mitu kai Guru Rasat Bukan berarti si din mengunyut susu itu saja Ada orang yang membaca selama 40 hari Nisap di urtuh saja Aku pernah bertakun Lohan ibu Masyidiyah Umasyidin Kai maafak Makian bunyi habar menunyut tangan saja Sampai setahunan Itu jasin waktu itu Aku nih Nah kai Kawin lawan Abahnya nih Aku sudah tua Bukan remaja Lalu sudah dapat anak itu Banyu susu ini Tapi keluar lagi Handap mencari jisirin susu zaman Jepang Mungkin ada Walau ada juga Jisirin orang Disusuakan Banyu Didih Mencari barasnya Pada suatu pagi Dailang Alimul Padil Tuhan Guru Haji Abdurrahman Masyur waktu Waktu itu Walai Allah Dan orang alim besar Siden khusus mengaji Lawan arwah Haji Muhammad Sa'id Wali Kayak ilmi Urusan wafak Waktu bahari Arwah Guru Haji Sengkadri Nambahkan do'abah Ini Haji Anang Wafak Nang diijazahkan oleh Tuhan Guru Haji Muhammad Sa'id Wali Lawan kai kukuk Itu Daripada gurunya 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 Sampai Ibnu Abbas Sampai kepada Rasulullah Ba'arti Wafak itu Tinggal kita Nang memakai Untuk apa Urusan sirik Itu kan berbadi Guru ini Bukanku Azimat Sirik Zerah Sirik Urusan sirik Itu pribadi Biar kita Nangkada Zerah Kadabajimat Mondak Sirik Apa Ini Ketari Betohid Alang-alang Itu Paham Waktu itu Tuhan Jadu Belang Diambil Sidin Tangan Guru Jadu Dukun Yadu Mulai itu Kadamakan Lagi Mati Halak Puni Disini Kadamakan Sudah 10 hari Ini Kadam Menyusuh Berkat Dikucuk Oleh Tuhan Yadu Orang Alimganal Arifillah Wali Dikunyuk Sidin Oh Kalau macam Itu Mas Sidin Aku Kadam Menyusuh Lagi Mbahnya Besokan Aku Tarik Ada Susunya Mbah Kamarin Aku Tarik Kurang Ada Sampai Umur Setahun Berarti Ini Ada Keganjilan Kurang Akan Jadi Walina Apa Ada Tanda Lagi Halus Kita Pinando Ini Sekolah Agama Ini Sekolah Umum Kayak Doktor Juga Ini Orang Garing Doktor Ini Kau Kurang Vitamin D Artinya Kurang Duit Garing Ada Banyak Vitamin D Dan Selagi Kecil Adalah Kusairi Sejak Kecil Termasuk Salah Seorang Mahkus Yaitu Suatu Keadaan Yang Sangat Jarang Terjadi Kecuali Bagi Orang Orang Pilihan Yang Sudah Ditentukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Beliau Adalah Seorang Anak Yang Mempunyai Sifat Sifat Pembawaan Yang Lain Daripada Anak Yang Lain Di Antaranya Beliau Tidak Pernah Ihtilam Dan Adalah Alimul Al-Mash Maha Zain Ibn Abul Gani Sejak Kecil Seraru Disamping Kedua Orang Tua Dan Anak Beliau Bernama Salbiah Salbiah Ini Siden Yang Meridik Kurangnya Maju Aku Sampes Terdapat Ini Karang Putih Rumah Siden Lemanya Duduk Ini Salbiah Ini Salbiah Tuh Anda Lalu Aja Ini Doa Siden Allahumma Robbal Hir Wal Haram War Robbal Mas' Al Haram War Bar Rukni Wal Makom Ablik Lisain Muhammad Min Salam Adan Awal Nip Tak Kan Apa Adanya Mada Tulun Sin Adanya Kan Nip Hingga Badoan Itu Ujar Sin Bila Aku Badoan Itu Rasulullah Mau Hadir Ya Zotan Urang Ya Maju Ya Cuk Menang Maju Biar Koc Ya Wimah Udah Kau Alam Alam Beda Antara Orang Maju Alam Sadar Dimensi Alam Jinnah Jinnah Alam Kita Beda Apalagi Alam Maju Dan Nenek Beliau Bernama Sabiah Memelihara Dengan Penuh Kasih Sayang Namun Disipim Dalam Pendidikan Sehingga Masakan Anak Beliau Sudah Mulai Ditanamkan Pendidikan Tauhid Ahlak Oleh Nenek Beliau Sendiri Serta Belajar Quran Dengan Demikian Guru Bernama Di bidang Quran Bidang Tauhid Ahlak Adalah Nenek Beliau Sendiri Yang Selalu Disampingnya Dengan Memimpinnya Dalam Dalam Usia Kurang Tujuh Tahun Beliau Sudah Mulai Belajar Di Madrasah Kampung Karatun Martapura Selama Dua Tahun Kemudian Menguruskan Ke Madrasah Darussalam Martapura Sampai Tamat Tidak Pernah Sekolah SD Jadi Sekolah SR Kan Bahari Kada Pernah Walaupun Kada Pernah Sekolah SR Sezaman Belanda Majis Taklim Dan Madrasah Bahari Islamic School Zaman Belanda Sudah Pintar Pintar Orang Kita Walaupun Pemerintah Kita Republik Di Dalam Undang Undang Dasar 45 Di Mokad Dima Pemerintah Berdaya Upaya Mencerdaskan Bangsa Sebelum Undang Undang Dasar 45 Sudah Ada Rakyat Kita Banyak Mencerdas Bukan Berarti Rakyat Kita Ada Cerdas Cuma Ada Cerdas Keseluruhan Ada Kalanya Hidup Terpengkir Kurang Pendidikan Ada Kalanya Memang Hidup Haya Di Kota Memang Ada Cerdas Berapa Tahun Kita Merdeka Masih Ada Lagi Bangsa Kita Yang Belum Cerdas Buktinya Apa Korupsi Itu Ada Cerdas Namun Namun Orang Orang Cerdas Ini Dikorupsi Nak Kata Pikang Enak Bikir Panjang Itu Cerdas Namun Kada Nah Makanya Manusia Tuh Limpat Bintar Ya Kayak Tupang Alim Gua Bahasa Ulus Sungai Dan Beliau Tingkat Tahdiri Belajar Dengan Suruh Suleman Dan Guru Abdul Hamid Husin Guru Abdul Hamid Husin Ini Waktu Meninggal Aku Masuk Siden Mandi Mandi Siden Masuk Guru Darussalam Yang Pandangan Tade Muderen Waktu Belajar Bahasa Inggris Guru Murjani Laun Baru Mami Yusuf Apu Apu Harusnya Kenapa Bian Bah Belajar Bahasa Inggris Bian Guru Darussalam Kadamin Tupang Naka Jisiden Mangganapi Riwayat Hidup Bukan Aja Aku Belajar Bahasa Arab Ada Jok Bahasa Inggris Pamur Jani Belajar Tapsir Lamun Ada Jisiden Awliya Allah Tala Hidup Di Australia Datang Kasih Mesti Bahasa Inggris Mau Lah Jid Bahasa Kalu Mesti Jisiden Bahasa Inggris Mau Aku Belajar Cuma Siden Waktu Itu Dengan NOO Dicalon Untuk Dibiar Pusat 71 Pemilu 70 Siden Meninggal Usia 36 Tahun Nah Tuh Aku Ini Panum Yakyai 36 Tahun Menakuin 65 Sudah Dan Beli Belajar Yang Guru Sahran Arwah Guru Sahrani Guru Siden Yang Paling Warah Diundang Walaupun Garing Datang Kada Pernah Aku Kada Insya Allah Sampai Orang Siden Bersepeda Bahari Bila Unggura Bajakan Merah Iih Insya Allah Boleh Maghrib Mbak Isha Sampai Pukul Dua Malam Teman Daksirin Baca Napa Guru Burak Burak Lapah Lapah Di Siden Burak Rampiah Naja Kita Sudah Sop Samuannya Dan Tingkat Salawiah Guru Huxin Dahlam Masyap Pernah Belajari Darussalam S.P.M. Darussalam Degas Uang Dan Guru Saman Yusuf Dana Limawfadil Haji Sahrani Arif Ini Siden Baca Kutubus Sitah Abanang Sarani Lontaj Jwid Waktu Abanang Sarani Meninggal Kempat Masuk Arwah tuan kodi tuha guru haji arpan itu namandi arwah kaya penguluh penguluh tuha dan alim alfadil tuan guru haji sun kodri ini kodi orang ini waronya luar biasa arwah tuan guru itu bahati-hatinya sidin tanukar ketupat wadah susalih menukar sidin kekanakan aku turun tukarlah susalih dan aku permisi minta halal menjem piringnya waronya sidin menurut mengalih bandar menangalih itu dan alim alfadil haji salim ma'ruf ini keras menjajikan haram adakah guru kau nang kedua tidak ada menutupakai kau kedua karena kau jabuk kita beratakan ini mesti kau lantai dan tabelujur bahari tahun 68 orang pakai sah apolo ujar guru salim tidak sampai apolo karena bulan itu langit pertama siapa nungkau naik tabelujur ada guru jahri orang tidak membahas kata kawasan guru tuha tulahan guru jahri berkawan guru sampai kada apolo mengurus salim kaya sampai aku kada kau menjawab disini aku kada dibawa orang kadang alih jawab aku kada dibawa orang apa kesalahkan aku empat disini lancar kadang alih butingamnya beratakan arwah guru salim mambit aku sampai disini kada kau besok arwah guru jahri bijaksana banget dan guru di bidang tajud alimufadil hajj syarani arif alimufadil alhafis hajj naswan tahir dan alimufadil hajj muhammad aini kandangan ini paling pasih membaca patiha sidin belajar lawan tuan guru salawat di dalam pagar abah guru hajjah madkas putin itu paling pasih lameng sidin jadi imam di pinggir banyu membaca patiha ilung itu berputar tuntung sidin baca hanyar larut suara bersumbaga macam arwah kaitaha pernah ada 6 tahun karena guru bianto sosdot paling pasih aku pada belajar waktu aku bijazah salawat lonseh muhammad riduan di madinah aku tagur ring bisidin lalu dirudahi rasulullah dimuntung itu jadi pasti ada barakatnya mesti ada goib ada seadanya sama londuru salawat bagalar buru salawat haji abdullah bila bila sidin mengaji itu luar biasa bagusnya peteh gawiyam sidin majar salawat lalair waktu aku duduk di sidin di rodah tagur ring datang rasulullah ini bujur raka taslihan rasulullah lalair sidin sampai aku dimana aku tersalah bacak dibetulkan makanya rasulullah hidup jadi sunnah itu ilmu orang bahari harapnya ilmu orang bahari kita berbanding orang ini harap aku pada 6 hari ayo ayo soal jadi duit soal jadi duit aja anjang nyurat bulus dan beliau belajar khusus tasawuf dengan alimul alamah haji syarwani abdan bangi dan kia falak bogor dan al-qutub syait muhammad amin kumbi sebelum itu sidin ma'ambil tasawuf dengan kia hamid pasuan setelah kia hamid lalu ustaz muhammad ba'bud disini tadi dituliskan sebab ampun orang gurunya bila ikan meninggal syajah ini jangan dibuat aku cukup masyarakat tahu jangan dibukukan lalu belajar pulang sidin setelah lawan habib muhammad lalu kia palak bogor kia palak bogor ini memberi selempang lawan sidin selempang hijau yang dipakai guru tungkat hadiah sesaman madani lawan batuk kalampayan ada siap gambar bahari waktu ma'amdi cariakan dinas sampai dapat jorong dimana urun kata sesaman guru cari jisiden itu ada abah nang sarani itu yang memelihara haji jenny waktu itu haji jenny masih hidup haji bekar masih hidup aku tahu dia jisiden ampet puting bawa ampetnya nah iya bujur joran bawa ya adalah jisiden lawan sudah buka ada ber ikat ini namana urun susun sidin ampat begamis surban timbun parep yur tungkat nah iya ini tungkatnya menyerah diamdi sidin iya tungkat sidin begamis ada selentang hijau selentang hijau itu hadiah kefalak bogor karena waktu diserahkan oleh arwah ayah kefalak bogor dua ini kefalak tokohulama kalsal guru ibad diambilkan sidin selempang soklat ente urus pemerintah guru zaini uruslah dunia subikan ada guru kalau yang membimbing makanya yang terakhir jabatan guru ibad karena ada orang dikasa sampai anggota di pihan nah ini ijazah petunjuk kayak apa guru ibad kalau jadi anggota di pihan disumpahi orang dia ada orang datang pian gurunya jatuh ini suruhan guru ada guru zaini yang 4 besiden khusus uruslah dunia subikan amun kitab ampun kita seh supir ampun kita seh supir baga yang jopir empat ajam penyermas dan dan beliau banyak mambil sanat dalam berbagai bidang diantaranya guru zaini pernah ambil urusan zauk si din berkesah itu lawan habib ahmad perbalan tahu tahu kalau penan itu perbalan hendak rumah habib ahmad itu keluruhan uspan jolo itu habib ahmad itu guru lehab samanda guru zaini dikanal kansiden ujar habib ahmad aku menuangi ilmu orang ini orang sampai ini wali allah ta'ala tapi umur belum sampai belum lagi mencapai umur tapi allah ta'ala sudah membarik guru zaini waktu itu umur 20 tahun 62 istimewanya habib ahmad ini kita belum berpender zaini menjawab nah ini tanda uli allah ta'ala rasi arwah ayah bari belang ke situ karena dulu bulik makan dulu maka jam 5 kereta api harus dibulik terbakar taket jadi arwah kemadahan biar aja terbakar taket tonton pulang makan kita ngomong dulu zaini pander pulang pulang nijel musik pulang 6 hari mbak sudah eh silahkan mulai di rumah sidin sampai bandong setah jam sampai ke kertapi tetap jam 5 berbuat buat ini hanya berjalan sampai aja jadi jari bini sidin apa habib itu jauh bini sidin bama yang di dalam aku puasa panjang badar hari siang ditahan sidin matah kena dulu malam ini guru semben belum bulik lagi sampai karat api hanya apa jenis panjang siang aku kuasa itu kaganjilan kalau ulama ulama bahari lamun orang mati muslim habib kenapa ke depan masjid ampun apa arwah suan jenis aku malam di solo di rumah sidin aku isim dia hendak habib Ahmad ke masjid bisokan aku jam 8 sudah ada di perbalan rumah bukalawang sidin lihat kiri kanan wari lihat di belakang wari di belakang bakan kan ini pang ini ampun ulama tersurat ampun bian yang tersirat ulama tobat kada membawa ke masjid lagi terserah biar coba ikan membawa aku ke masjid makmum jadi kita digolongan orang orang supi yang kada ke masjid jangan diumpati ampun sidin pribadi sidin tahulah kita hati sidin dipajam makan yang melihat juga dan alimul alam syed muhammad alwi maliki dan alimul alam syah syan masyad dan alimul alam syah muhammad yasing padang dan ke bogor dan ismail yamani dan guru bicara rohani atau mimpi diantaranya alimul alam alim junaid di berau bin alimul fadil khoti haji muhammad amin bin alimul alam mufti jamal bin bin syah muhammad arsad alban dikala digelar orang datu ali ini bini sidin banyak bahkan sidin pernah bebini di sarawak malaysia timur warnanya kampung muka aku bilang kesitu terdapat loncucu sidin menyerahkan kitab aku bisa membaca aku jolong jolak hamud mbah aku baca situ ilmu orang bahari ini ini mbah jolong lenggur mahmud nah ini nenggur cari nenggur sidin ilmunya nengminta duit non allah ta'ala minta duit non allah ta'ala lihat disitu bacaannya bolehlah jolak dibaca boleh aja diamalkan aja sekalanya disitu usalli sunnat alha jati rok ata ini ditaktil puluh si lillahi ta'ala pikir oleh ilmu minta diut non tuhan karena bila sidin membaca doan itu ujar datu ali anda puluh masjid datang datang with golden dari belanda makanya masjid bagus di muka atok bangunan sidin makanya adan itu suki beretaan kita cocok makanya ada di ijazahkan ilmu minta duit ilmu bisa hilang jadi jisinin arti berhilang bukan berhilang kurang ada melihat tapi berhati-hati jangan dibaca waktu orang baru bujurno bertahalit ada disuruh orang ngapas si minyak ada gurunya dimapork menyuruh gimana gurunya boleh kesuka iya berada jis menibaca ini guru orang memulukan dan atas petunjuk Ali Junaid diberau beliau dianjurkan belajar masalah Nur Muhammad lawan tuan guru gadung karena itu sehtar dia zaman itu guru semen masih hidup karena mau guru semen jadi sehtar dia ada datang disitu mengen disiden utak penik napa guru dilajari tidak imbah datang situ bermasakan kita sen gawin meluntak meluntak waktu itu terselip ini karena orang uang gaji urusan dalam dilajari orang yang alim wasil ada perlu banyak imbah sebuting ini makanya guru ini mengajar soal dalam banyak cerita cerita di cerita itu kadang kadang menceritakan suatu keaipan batin kita merasa oke ini aku bukannya ngobong di batin makanya aku masuk banyak guru berokok disiden tapi alhamdulillah aku ada paru paru lamun aku ada berokok buka keaipan orang macam macam yang datang iaruh habib Ahmad semarang tasidun berokok rokok komodor empat pak sehari mungkin tak lapat adung empat pak sehari habib Ahmad tempel enam pak sehari seh yasin padang dua puluh bungkus sehari udang garam sisa sebotong ditakuni lih guru serwani waktu datang apa yasin banyak berokok lamun ulung kada berokok kada kom adabit tamu kada kom ajar jadi ulung pere kada berokok ini berwirit sembahyang gureng bangun sembahyang sisa selamat lamun mantap seharian disini bersisa berokok makan berwirit kadang kita lihat orangnya pindah uhu wajah sekalinya uhu benar lalu mulai ditangguh khalif dan adalah karamat alimul alam ketika beliau masih tinggal di karaktun dimana biasanya setelah selesai pengajian lalu bawa penderan tiba-tiba ada orang yang datang ulung gurunya minta banyu bini ulung mengidam tapi makan rambutan adang dulu berdiri di longkang sebabet rambutan bagi datang dimana guru jar arwah kaya rsad berdiam jersirin pokoknya rambutan lelengku ini lain jersirin dan diantara kelebihan daripada syah zaini bin abdul goni dan adalah beliau itu banyak pisip bini dan gawasa rumah lamun yang ada macam itu repot jadi jersirin bahari nah den baca sanat yang aku baca oh ini gure sanat bini banyak bini banyak bini bini si din nah bujur kalau sanat seh salim bin jindan daripada seh salim bin jindan gurunya 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 sampai seh dina hussein sampai kepada rasulah bas sanat pun si din jadi kalau kita nuruti lalu kena ada guru guru bini banyak lamun nya handak turuti cari ilmunya sakira bini itu mobilnya kan ujar arwah perang mohammad ilmunya nyonya makanya tambuna arwah perang itu serumah empat perinal lono diserangkan apa nampak perang lamun undang ke meja kan sin ilmunya karena Allah di apa aja walau nyawa tejidin orang itu suki kenapa munjun 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 jadi munjun munjun itu kan kadada orang baju karujud nyak nyak munjun itu jadi munjun lalu kenapa jarum perang munbini makanya tambuna pas ditambun disini kan bakal lahir lagi ditambun kiri dua kanan dua lelaki ditangah nampak barang arhat ilmun tambuna ini kada tandang ilmun bermadu berungkuk kada nah dan usia kalau nah ilmun tambuna jadi men tuan guru itu banyak kada bapak bahkan tuan guru itu banyak bagus zuriat maka datuk kalampain tapi ini si ngajak kalau dihitung ulama dikasa tapi bini sidin 9 4 menang berzuriat lalu dimana mana ada ulama nampimbo mesti zuriat dari arsat karena doasi dindik abulakan ya Allah jadi akan orang nang zuriat di bawah ulama menjadi ulama jadi pejabat sambungannya karena orang bahar gitu minta zuriat zuriat nang soleh nang di bawah sampai sidin datuk kalampain berdoa sidin tak dapat lelatul kadar 85 kali kada dia minta dunia minta zuriat ku menjadi orang nang taqwa menjadi tuan guru nang alim alamat bilanya alim sugih nang tapi bilanya alim itu kebanyakan bini banyak sampai di burunai ada jurat kalampain waktu aku ke burunai itu di burunai mufti ahmad mufti ahmad itu anak abdul latif kakak kuat rumah sidin di pacinan bahari bahijrah dapat anak abdul latif anak abdul latif itu bagelar mufti ajaib jadi mukti bagelar mufti ajaib si din itu dalam kubur 100 hari tapi hidup dalam banyu bang kuburnya imbah abbas sidin datang di singapur bojol kopra matok rumah tutup ujarong bini pian bajet sudah mati 100 hari itu kuburnya di pulau air ditampuk sidin dan ada bunyi anak-anak menangis diangkat sidin dibuka kuburnya umanya hancur jadi tanah susu tetap keluar sebagai susu orang hidup diangkat sidin tatak sidin pusat dibawa ke dokter jari ini pangkat makan cacing galang di haragusi din alim sekolahan kemecah bulik jadi mukti pertama burunai kawin datu ahmad dapat anak itu setelah gana dikawin abdul latif dapat anak sikong jadi abdul latif itu cukup sikong aja mukti ahmad itu anak kawin lawan tosin tosin ini badin sana kawan abdu samad bakumpaya anak jamal ludin kawin sidin pulang di matapura dapat zuriat telok selong kawin pulang sidin di pontian kampung segon dapat anak disitu haji muhammad musuk segon haji muhammad yusuf segon dapat haji abu hanifah bin haji yusuf segon aku pernah pemalam tahun 86 paspor kemalaysia suratku langsung diman siapa sudiman ini dan aku sudah di siapa gubernur aja datang kantor gubernur ini ada surat dari untuk pak sudiman itu gubernur bajar oh bisakah aku nitip oh saya bawa jajudan enggak sampai dari mana pagi dari banjar apa hubungan dengan abah pengaruh sidin ke angk ilmi kurangnya aksi ke abah nang jajuli sidin tamu bedasi mereng upias sidin ke hamzah khas bilanya datang yuk dari mana bahasa inggris tapi orang melayo besok melayo orang burunai orang pender boleh lima menit bat lima menit protokol datangnya cukup jadi disini nyusun banyak alat belang ini zuriat dari tosin kawin sidin di burunai tosin ini lawan dapat anak disitu ramli aku pernah gak dapat lawan ramli ramli dapat anak haji ahmad padapat haji ahmad padapat ulang lawan haji brahim masih hidup haji brahimnya belanya ziarah berunai guru bawah besok buku rajin malam situ itu terkenal karamat datuk ahmad itu urusan kekayaan jadi orang banyak itu berlampas suki kada perlu istilah hendak suki banyak orang ke gunung kawi di gunung kawi itu suki mati mengaram lawan disana kebanyakan burunya itu diamalkan orang mulut di turki juga mulut di tapi ngarangnya beda di turki zikru rasul yang baca di bak melihat di turki orang baca di bak kalau di malaysia itu taskir lihat mulut kalau di bangkalan itu marhabanan kebuhan madura marhabanan pemulutan ada orang mahar lihat orang baca mulutan dimadakan sirik pintar mana siriknya ada sirik itu pribadi dan adalah beliau seorang adil bijaksana di dalam sehaji mahmad zaini bin abdul seorang ulama yang adil lagi bijaksana dalam memimpin mengalimi masyarakat dan keluarga terutama terhadap istri beliau yang berjumlah beberapa orang dalam satu rumah makanya jerguru padmah napa guru empat wajar bebini dua baru belajar bebini ketiga wajar wajar bebini keempat tanda orang banjar dimana jor banjar makanya malaysia empat aku pernah terdapat di malaysia syah abdul karim karim siden tapi sudah meninggal sin empat rumah kenapa pian pak kiai jadi empat serumah aku misin anak sudah habis kawin beretaan lalu murid mengawin aku ambil keempatnya model kia abu ammar pesuruan anum anum jadi aku bagian kiai kiai kia kia abu ammar sambian anum anum apa sanggup usia sudah 80 itu anugrah Tuhan baca ya kohar 40 kali di tangan gitu nah ya kohar ya kohar anda kisim minyak minyak zaitun imba itu sepuhkan kebingan langsung kesenjata mu'min insyaallah sama sama boleh coba dikawin umur 80 jorong kai binipian umur 22 itu kan uman kaya kade jisiden aku ujar kakak anak anun jisim orang keluar lamun dikawin yang akan bepana lawan nang tuh haba du beto bapak sudah cari akan mengandung kawajalah jirong kai bian menggiri ay bagaimana dikawah aja aku nih isiden adalah pekumpul cam lontai ada depan jorong jar bini kaya bian tukat pekumpul lontai ini sudah tukar ajat gue gawain aku di barabana aja juga kada dengan pekumpul cuma aku digiritikinya giritikinya tak kami aku disin untung dua orang tua tadi binyak memang anum ada juga akilon magnit dan dari istri beliau yang menyebut satu diantaranya telah melahirkan dua orang putra atau anak sebagai penyambung daripada juratnya Muhammad Amin Badali dan Godoh Muhammad Khopi Badali semoga Allah ta'ala memanjangan umur keduanya dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan negeri kita negeri yang aman berkat guru zaini dan diberikan Allah ta'ala kita iman yang kuat salah dan hilap ya ampun dan maaf dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mabarakatuh Terima kasih.